Telihat turnamen duelo yang tengah berlangsung Turnamen itu dikhususkan untuk para murid yang pro dalam dunia sapu terbang Namun, seperti yang kita tahu bahwa Mas tidak memiliki sihir dan membuatnya tak bisa menerbakan sapu terbangnya Di tengah asrama Adder yang terus tertinggal poinnya Mas hanya terdiam di daratan hingga membuat semua orang di sana mencacimaki dirinya Tom kemudian datang dan memberikan semangat padanya Hal itu pun malah membuat Mas tidak paham maksud dengan ucapan Tom Setelah cukup banyak omongan basa-basi dari Tom Yang mana dirinya dianggap asal ceplos karena meminta Mas yang harus menjadi seperti tanaman bambu Tom pun baru mengingat dirinya yang belum memberitahukan aturan dari pertandingan duelo Simpelnya, pemain harus terbang memakai sapu dan merebut bola hingga mencetak gol seperti sepak bola Di tengah penjelasan itu terlihat asrama Adder yang tertinggal cukup jauh dari musuhnya Kemudian Tom masuk ke mode serius Namun, secara tiba-tiba terlihat seorang player dari asrama musuh yang sengaja menabrak tubuh Tom Hal itu pun membuat Tom patah tulang dan mengalami cedera serius Mengetahui tulangnya patah membuat rasa pesimis muncul karena waktu yang kian menipis Meski begitu, ada satu hal yang ingin Tom sampaikan pada Mas Yaitu, kemenangan bukanlah hal yang terpenting Karena yang terpenting sebenarnya adalah perjuangan dalam menggerakkan segalanya Karena perbedaan poin yang cukup jauh membuat asrama musuh merasa sedang di atas angin Setelah cukup lama AFK, Mas mengambil sapunya dan nampak sedang mempersiapkan diri dengan sedengenap kemampuannya Melihat Mas peluncur ke atas membuat semua orang terkejut Dan terlihat, Mas benar-benar terbang menggunakan sapunya Namun ternyata, ia bisa terbang karena Mas terus merendang udara hingga membuatnya seolah sedang terbang dengan sihirnya Mas kemudian meminta bola dari teman timnya Setelah mendapatkan bola, terlihat semua orang masih ragu dengan Mas yang dapat menembus pertahanan asrama musuh yang sangat ketat itu Kemudian pemain lawan meluncur untuk merebut bola dari tangan Mas Namun, hal itu bisa dihindari dan membuat Mas mencetak angka dengan kekuatan di luar nalarnya Satu poin yang dicetak oleh Mas barusan menghasilkan harapan bagi asramanya sendiri Karena merasa waktunya tidak cukup, tiba-tiba bola yang dilimpar Mas bisa kembali layaknya sebuah pemurang Hanya dengan jarinya saja, Mas bisa membuat bola tadi berbelok dan kembali ke tangan Mas Tidak cukup dengan dua poin, Mas kembali bersiap untuk serangan berikutnya Hingga pada akhirnya, dengan jurus lemparan bumerangnya Mas mendapat 999 poin Karena ketidakmanuk akalan tersebut membuat musuh dan kawannya sendiri menjadi terkejut melihatnya Dengan poin yang terlalu banyak, maka pemenang turnamen duele itu jelas saja adalah asrama Adler Tidak hanya itu, Mas juga telah mencetak rekor tertinggi dalam sejarah akademi mereka Sekaligus membuat Mas mendapat satu keping koin perak atau MVP Finn pun turut bangga dan juga senang karena bestinya telah mendapatkan koin perak Meski baru saja masuk akademi Tak lama kemudian, Tom pun datang Sin berpindah pada seseorang yang sedang memperhatikan foto Mas di dalam koran Entah apa alasannya Tetapi, pria ini nampak sangat jengkel ketika melihat wajah Mas Dirinya juga mengetahui Mas adalah orang yang mengambil resiko gagal Demi orang lain ketika ujian pertama masuknya Dan, ia merasa Mas adalah tipe orang yang sangat naif baginya Sembari memperhatikan kalungnya, pria ini akan membuat Mas menjadi target berikutnya Singkat cerita, Mas yang sedang terlihat kebisingan dengan Tom serta Lemon yang terus mengganggunya Ditambah Finn yang malah pura-pura tidur karena mager membantunya Pria yang kita lihat tadi nampak datang menghampiri Mas Pria itu membuat Tom terkejut karena dirinya memiliki dua tanda sihir di wajahnya Sedangkan si Lemon malah hampir terpencut dengan ketampanan cowok bernama Lance itu Namun, dirinya bertekad karena hanya satu cowok yang boleh memiliki hatinya, yaitu Mas Setelah itu, Lance mengajak Mas untuk melakukan hal yang jauh lebih seru lagi Mas pun malah mengira mereka berdua yang akan bermain petak umpet bersama dengan Lance Kemudian, ia pun malah mengeluarkan alat sihir khusus yang ketika tutupnya dibuka Tiba-tiba alat itu bisa menyegel orang-orang ke dalamnya Lance pun mengancam jika ingin teman-teman Mas kembali Maka ia harus ke hutan dan ternyata Lance ingin membuat taruhan dengan koin perak sebagai taruhannya Di sini dijelaskan bahwa tanda sihir merupakan penggambaran dari kapasitas sihir orang yang dimiliki oleh seseorang Dimana, mayoritas orang-orang di dunia merupakan pengguna tanda tunggal Sedangkan, dua tanda hanya dimiliki oleh orang dengan perbandingan 1 banding 100 ribu orang Atau bisa dikatakan orang itu telah dipilih oleh sihir itu sendiri Singkat cerita, Lance mengira Mesh akan takut padanya Namun, ternyata Mesh malah menerima taruhan adu mekanik di antara mereka Sebagai langkah awal, Lance memperluas arena bayuan mereka Dalam waktu singkat, Lance mampu meratakan semua pohon di sekitar Kemudian, terlihat Mesh menerjang menggunakan tinjunya saja Namun, sayangnya Lance yang merasa emosi karena Mesh juga memiliki koin perak seperti dirinya Menambah kekuatan di dalam sihir grafitinya Mesh berusaha untuk bangkit Namun, kekuatan grafiti Lance yang sederbilang sangat kuat membuat Mesh kesulitan untuk bangkit Tak lama berselang, Mesh memasukkan tangannya ke dalam lubang Dan ia pun berhasil lepas dari jeratan jurus Lance dengan menarik akar pohon Sehingga membuat tempat berpijak Lance retak Lance yang terkejut mundur ke belakang dan tertunduk Hal itu pun membuat Mesh merendahkan Lance Mesh kemudian meluncur untuk menerjang sekali lagi Melihat hal itu, Lance langsung menggunakan sihir grafitasinya sekali lagi Namun, sayangnya hal itu bisa dihindari karena Mesh telah menembahkan kecepatannya Walaupun Lance berhasil menghindarinya, serangan Mesh masih mengebu dan berhasil memutuskan kalungnya Mesh kemudian memungut kalungnya Ia pun dibuat terkejut karena isi kalung milik Lance itu adalah adiknya Dan, ternyata Lance adalah siskon yaitu kakak yang sangat mencintai adiknya Hmm... Setelah meminta kembali kalungnya, Mesh tanpa ragu mengembalikannya pada Lance Setelah cukup banyak adegan gelut, Lance menganggap semua orang bodoh Karena mereka semua yang tidak memendingkan adiknya yang bernama Anna Tak lama kemudian, Lance mendekati jurang dan mengancam Mesh dengan menjatuhkan botol yang berisikan teman-teman Mesh ke sana Ditambah dirinya akan menggunakan sihir gravitasi untuk mempercepat jatuhnya botol itu Meski mengetahui bahwa itu adalah hal yang sangat kejam Namun dalam hatinya, demi sang adik, Lance rela menjadi iblis sekalipun Kemudian terlihat Lance mengingat kenangannya dulu bersama Anna Dimana kenangan manis itu harus berubah menjadi kenangan pahit Karena Anna yang terkena penyakit kehilangan tanda dan juga energi sihirnya Setelah batas umur 5 tahunnya habis Kedua orang tuanya tanpa memikarkan perasaan kedua anyaknya Akan menyerahkan adik Lance ke pihak pemerintah Hal itu jelas membuat Lance menjadi emosi seketika Dan hal itu juga yang membuat Lance membelatkan tekadnya Nampak Lance benar-benar menggunakan grafiol untuk menjatuhkan botol bersikan Tom dan lainnya Namun, setelah menoleh ke arah Mesh Dirinya mendapati Mesh yang sedang pemanasan Kemudian bersiap bagaikan atlet lomba lari Dengan jurus Mesh yang bernama sihir hamstring Membuat Lance terkejut Karena dirinya yang tidak pernah mendengar nama sihir itu Bersamaan dengan itu Terlihat Mesh yang sedang mengencangkan seluruh otot dalam tubuhnya Hal itu jelas membuat Lance mengira Mesh baru saja menggunakan sihir penguatan fisik Mesh kemudian meminta mereka untuk menyudahi pertarungan yang ada Bukan tanpa sebab Mesh pun mengatakan bahwa Lance bukanlah orang jahat Karena botol yang tadi dicatuhkan rupanya hanyalah botol kosong saja Lance pun malah marah sekaligus heran Karena jika pertarungan dilanjutkan Maka Mesh yang akan menang Dan akan mendapatkan satu keping koin perak Ia pun mempertanyakan alasan Mesh yang tak ingin melanjutkannya Rupanya ucapan Mesh membuat Lance teringat dengan ucapan anak padanya Yang tak bisa jujur dengan dirinya sendiri Hal itu pun membuatnya tertunduk dan pergi dari sana Namun karena Lance masih memiliki harga diri Ia pun merasa bahwa Mesh telah memenangkan pertarungan mereka Maka dari itu dirinya langsung saja memberikan koin perak itu Kepada Mesh yang telah memenangkan pertandingan antara keduanya Dan pada akhirnya Mesh mampu membebaskan teman-temannya itu Kepada Mesh yang telah membuatnya